Halo Sobat Drillers, sekarang lagi ada di lapangan tes untuk mengetes power dari senapan angin gejlup Black Panther ini menggunakan alat Pro Crono USA oke, kebetulan ini anginnya berada di tekanan angin 3000 dan senapan ini juga bisa diisi dengan kapasitas aman 3000 PSI ini dia untuk anginnya di tekanan 3000 PSI oke, langsung saja kita menembak kita uji menggunakan alat Pro Crono ini saya kebetulan menggunakan mimis Super Doom nah ini dia hasilnya 1150 fps nah ini di zoom lagi ini hasilnya 1150 fps oke kita coba lagi untuk yang kedua kita coba lagi nah ini dia tes fpsnya hasilnya 1148 fps oke sobat Drillers bisa lihat sendiri oke kita coba untuk yang ketiga kalinya nah ini dia hasilnya hasilnya 1140 fps nah ini dia kita coba Drillers bisa lihat oke kita tembakan 4 kali dengan Grendel 1 oke oke nah ini hasilnya bisa dilihat fpsnya 1149 kita coba lagi untuk yang terakhir kalinya oke nah ini dia tembakan kelima hasilnya 11155 fps nah itu sobat Drillers kesimpulannya adalah senapan ini sangat stabil untuk powernya yaitu berada di fps 1100 plus plus nah tadi dengan dengan Grendel 1 saja bisa sampai fpsnya bisa sampai tinggi apalagi untuk Grendel 5 bisa sampai tinggi lagi dan ini dia hasil penggunaan manometernya bisa dilihat anginnya masih pada tekanan 2800 PSI oke sobat bedelers begitulah hasil dari uji tes pro krono senapan angin gejeluk black panther habis ini kita akan menguji akurasi dari senapan gejeluk black panther ini saksikan video ini jangan lupa like video ini komennya positif dan satu lagi subscribe video ini oke sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini selamat menikmati